Kembali di Lintas Anyu sepagi akhir-akhir, pemirsa 30 bedeng tempat tinggal pekerja proyek di Pesanggerahan Jakarta Selatan, Ludes, diambuk api. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, satu unit mobil sedan mewah hangus terbakar. Kebayaran api dengan cepat menghanguskan 30 bangunan semi permanen atau bedeng para pekerja proyek. Di Jalan Swadharma Raya, Pesanggerahan Jakarta Selatan, cuma sore. Sejumlah pekerja proyek dan petugas keamanan di lokasi dengan cepat menyelamatkan diri keluar dari kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran berupaya melokalisir api agar tidak merembet secara luas. Dan diduga api muncul dari mesin pompa air. Berapa bedeng yang terbakar? Bedeng itu ada 30-an ya, 30 pintu. Dugaan sementaranya apa? Dugaan sementara dari kayaan dari pompa air itu. Kawasan dari pompa air itu. Okset itu. Papa desa. Enggak paham saya. Sementara sebuah mobil sedan mewah hangus terbakar di konglet perumahan klaster Cakung Timur-Cakung, Jakarta Timur, Jumat Siang. Tidak selang berapa lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk menginakan api. Diduga api akibat korsleting listrik pada bagian AC seandak dibawa keluar oleh pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara sebanyak 4 unit mobil damkar dikeratkan ke lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.